Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di emrofacraft video kali ini saya akan membuat tempat telur dengan motif subtroberry seperti ini kita coba pasang dulu hasilnya akan seperti ini kita akan mulai seperti apa cara pembuatannya yuk kita lihat alat yang saya gunakan hanya benang poli ceri 2 warna dengan warna pink dan hijau hak pen kemudian korek api untuk memotong seperti biasa kita awalnya dengan menggunakan slip knot kemudian membuat rantai sebanyak 35 kali 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lanjutkan hingga nanti total ada 35 ini setelah 35 rantai kemudian kita akan buat slip stitch pada rantai pertama disini rantai pertama kita buat slip stitch dan dilanjutkan membuat 3 rantai 1 2 3 kemudian buat 1 dc pada lubang yang sama kita tadi buat slip stitch nya disini 1 dc kemudian 1 rantai maju ke depannya kita buat 1 dc tapi dc nya ini tidak kita selesaikan dulu ya seperti ini seperti ini kemudian gulung menang lagi buat 1 dc lagi setelah ini sudah keseluruhan kemudian kita akan gabungkan menjadi 1 kemudian 1 rantai lagi sama seperti tadi buat dc yang tidak kita selesaikan dahulu 1 yang keduanya kemudian kita tarik keseluruhan seperti ini 1 rantai lagi buat sama seperti tadi hingga nanti total ada 8 kelompok ini sudah ada 3 berarti kurang 5 lagi setelah 8 kemudian kita potong benang menggunakan korek api setelah kita hitung ada 8 kita akan ikah dulu dan dilanjutkan memotong benangnya menggunakan korek api untuk ininya kita akan buat 2 bijis seperti ini kita akan gabungkan nantinya seperti ini ya yang satu sisihkan dahulu kemudian kita akan menggunakan benang warna pinknya kita buat slip knot dulu 2 benang warna pink kemudian masukkan benangnya pada selah-selah ini dc yang tadi kita buat disini masukkan sini kemudian buat 3 rantai 1 2 3 terus buat 2 dc masih pada lubang yang sama yang tadi kita buat 3 rantai terus maju ke depannya kita buat 3 dc setiap salah-selah ini nanti kita akan isi dengan 3 dc semuanya ini 2 ini 2 ini berdua ya maaf ini 3 seperti ini lakukan keseluruhan setiap spasenya diisi dengan 2 dengan 3 dc setiap spasenya 2 dan 3 lanjutkan keseluruhan hingga nanti benang warna putih ini terbentuk ada 7 kelompok setelah 7 kelompok 5 5 6 7 kemudian kita akan gabungkan pada benang yang satunya kita buat 1 rantai dulu terus kita buat 3 dc sama seperti tadi disini ini di 3 dc dan maju lagi sama 3 dc lakukan hingga nanti sampai ke ujung seperti ini setelah sampai ujung setelah sampai ujung kita akan buat 1 rantai terus kita buat slip state slip state nya pada rantai ketiga yang tadi kita buat disini slip state nah seperti ini ini total ada 7 kelompok untuk warna pink nya sama ya 7 terus nanti kita akan mulai lagi di atasnya kita mulai juga dari tengah-tengah jadi kita awali lagi untuk row berikutnya dengan slip state sebanyak 3 kali disini nanti kita mulainya ini slip state nya berarti 3 kali lagi 1 2 slip state terakhir kemudian kita buat 3 rantai 1 2 3 dan dilanjutkan 2 dc 1 2 terus maju lagi ke depannya sama ya diisi dengan 3 dc 1 1 2 2 dan 3 seperti ini nanti totalnya ada 6 kelompok untuk warna pink row kedua seperti ini sudah ada 6 terus untuk bagian sampingnya ini sama kita buat 1 rantai kemudian buat 6 kelompok lagi dengan masing-masing kelompok diisi dengan 3 dc ini 1 2 3 1 2 dan 3 lakukan hingga nanti sampai 6 kelompok di sini setelah sampai ujung kita akan buat 1 rantai kemudian kita slip state pada rantai ketiga di sini ini row kedua untuk warna pinknya sudah selesai dilanjutkan nanti warna ketiga semakin ke atas akan semakin mengerucut semakin kecil jadi jumlahnya akan semakin berkurang hingga nanti sampai paling atas ada tinggal 1 ini row ketiga row ke-4 row ke-5 row ke-5 row ke-6 dan terakhir sama seperti tadi ya kita akan buat 3 slip state lagi 1 2 slip state ketiga kemudian kita buat 3 rantai 1 2 3 terus buat 2 dc ini dc keduanya sudah 1 kelompok kemudian kita buat 1 rantai kita akan putar dan di sini kita juga buat 3 dc lagi ini sudah sampai yang terakhir ya sudah sampai ke puncaknya dc ketiga terus 1 rantai dan buat slip state pada rantai ketiga di sini kemudian kita akan potong benangnya ikat dulu terus terakhir kita buat potong benang menggunakan korek api seperti ini hasilnya oke terimakasih yang sudah nonton videoku sampai akhir dukung terus channel Amrofahcraft dengan cara subscribe like dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaruku nantikan video selanjutnya dan terimakasih see you bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.